Ustaz, saya seorang yang dituakan di kampung, dan kami lagi memantau ada praktek perdukunan warga kami dan sudah banyak korban yang disantet dan lain-lain, Ustaz. Akhirnya kami mengambil sikap sementara untuk tidak mengikutkan dia, yaitu adalah dukun tersebut dalam setiap acara dan pekerjaan. Namun kami belum ambil tindakan untuk mengusirnya, Ustaz. Apakah diperbolehkan langkah seperti itu, Ustaz? Mungkin apa ya, bahasa lainnya diboykot gitu, Ustaz, ya. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, terkait tentang dukun ya, maka Alhamdulillah jikalau Bapak sebagai orang yang dituakan, yang dihormati, juga ditukuhkan, memahami bahayanya dukun ini. Dan telah datang peringatan dari Nabi SAW terkait dukun ini. Ya, jadi sangat berbahaya sekali dan akibatnya buruk. Di antaranya, sabda Nabi SAW, Man atakah hinan aw arrakan, Fasa'alahu an syai'in, Lam tukbal minhu sholah arba'ina yawma, Barang siapa yang mendatangi dukun, Kemudian bertanya tentang sesuatu, Hanya bertanya, Maka, baginya, ya, hukuman. Berupa tidak diterima sholat 40 hari, 40 malam. Bayangkan. Jadi, sholat lima waktu kita dan sholat sunnah kita tidak diterima. Gara-gara kita pernah bertanya kepada dukun. Ya, walaupun tidak mempercayainya. Seperti itu. Jadi, hindari, bertemu, bertanya kepada dukun. Bahkan lebih patah lagi jika kita sampai membenarkan ucapan dukun. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, Man atakah hinan aw arrakan, Fasaddaqahu bima yakul, Fakad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, Kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, Maka, ya, kata Rasulullah SAW, Maka, sungguh dia telah kufur Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad SAW, Yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran telah ditetapkan, Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Kula ya'lamul ghaibaman fissamawati wal arti ilallah. Katakanlah, Tidak ada yang tahu perkara ghaib di langit dan di bumi, Kecuali Allah SWT. Dan kita temukan, Dukun-dukun itu, Mereka mengaku, Tahu di mana barang hilang. Mereka mengaku, Tahu, Ya, perkara di masa mendatang. Ya, dan ini tentunya perkara-perkara ghaib, Yang mereka telah langgar, Karena dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu. Karena mereka bekerjasama dengan syapan, Terkadang untuk mencelakakan kaum muslimin yang lainnya, Lewat santet, Maupun pelet, Maupun tenung dan lain sebagainya. Jadi, Sangat fatal sekali akibatnya, Ya, Bahkan bisa memperkuruh suasana rumah tangga, Akhirnya suami cekcok dengan istrinya, Sampai bercerai, Orang tua ribut dengan anaknya, Ya, Kemudian pedagang, Seperti itu, Semuanya itu merupakan ulah dari kejelekat, Ya, Dari Dukun. Maka, Masya Allah, Saya apresiasi sekali tindakan Bapak, Untuk melakukan tindak hal-hal, Yang bisa membuat Dukun ini, Bertobat kepada Allah SWT. Tentunya, Tidak hanya dengan, Apa namanya, Seperti yang pakai bahasa MC, Memboikot gitu ya, Memboikot, Iya, Isolasi, Memboikot, Dukun, Agar dia, Sadar diri, Agar dia bertobat, Cuma, Langkah dalam Islam itu, Tidak sampai boikot dulu, Ya kan, Tapi, Ketika Allah menyebutkan, Bagaimana kita menyikapi, Istri-istri kita, Yang nusuz, Yang membangkang, Kepada perintah suami, Ini ya, Allah mengatakan, Fa'iduhunna, Nasihati, Ya, Nasihati, Maka, Nasihati, Da'wahi, Dukun tersebut, Ya mungkin, Kalau Bapak kurang, Didengar, Maka, Bapak ajak, Ustadz, Ya untuk, Bertemu, Sang Dukun, Bapak Kawani, Sebagai perangkat desa, Sebagai tokoh masyarakat, Kawani, Ustadz tersebut, Sampaikan bahwasannya, Perdukunan itu, Dilarang dalam Islam, Bahkan, Dia dosa besar, Ya, Bahkan, Salah satu dosa, Yang bisa membinasakan, Orang pelakunya, Seperti itu, Nah, Si Ustadz menjelaskan, Kemudian, Bapak di samping, Menguatkan, Si Dukun, Dinasihati, Mudah-mudahan, Dia menerima, Dan bertobat, Dan Alhamdulillah, Banyak, Yang Dukun-Dukun, Bertobat, Dari praktik, Berdukunan, Dengan cara ini, Fa'iduhunna, Kemudian, Kata Allah, Wahjuruhunna, Filma baji, Barulah, Diboykot, Kalau, Enggak mempan, Dinasihati, Dukun yang, Enggak mau, Diboykot, Kenapa? Karena, Yang kita, Yang kita inginkan, Taubatnya, Kan? Maka, Coba, Utamakan, Nasehat, Ya, Jangan dikesampingkan, Agar, Apa? Dia bertobat, Seperti itu, Kalau kita, Boykot, Terkadang, Malah, Orang, Enggak menerima, Boykot, Yang, Enggak sadar, Dia itu, Dikucilkan, Bahkan, Dia keras kepala, Tapi, Kalau kita, Iringi, Dengan apa? Atau, Kita awal, Dengan nasihat, Maka, Dia akan paham, Ya, Bahwasannya, Ini perbuatan, Salah, Sehingga, Mengakibatkan, Aku diboykot, Oke lah, Aku bertobat, Seperti itu, Ya, Jadi, Masya Allah, Merupakan, Sebuah, Perkara, Yang perlu kita perhatikan, Yang telah kita banyak, Lihat, Kerusakan, Kerusakan, Perdukunan, Yang dilakukan, Di negeri kita, Tercipta ini, Ya, Jadi, Apa yang dilakukan Bapak, Itu sudah betul, Cuma, Saya berikan nasukan, Untuk menasehati, Ya, Coba, Ganding, Ustadz, Atau, Tokoh agama, Setempat, Ya, Seperti itu, Untuk menjelaskan, Seperti itu, Kalau ada dari, Majlis Ulama Indonesia, MUI, Yang, Memahami hal ini, Maka, Alhamdulillah, Lebih kuat lagi, Lebih kuat lagi, Dekengannya, Ya, Mudah-mudahan, Sang Dukun, Bisa cepat bertobat, Kepada Allah, Subhanahu, Wa Ta'ala, Nah, Jikalau, Sang Dukun, Tidak mau bertobat, Maka, Peringatkan umat, Dari bahayanya, Ya, Sosialisasikan, Bahaya Dukun ini, Kepada masyarakat, Agar orang, Tidak datang kepada dia, Kenapa Dukun itu, Berjaya, Ya, Karena ada pasien, Karena ada orang yang datang, Mencari, Ya, Jalan pintas, Dianggap pantas, Ya, Cinta ditolak, Dukun bertindak, Ya kan, Makanya, Peringatkan, Masyarakat akan bahaya Dukun, Ya, Bawakan hadis-hadisnya, Yang saya sebutkan tadi, Seperti itu, InsyaAllah, Wa Ta'ala, Dengan, Melakukan langkah-langkah ini, Ya, Allah SWT menjaga, Diri kita, Keluarga kita, Masyarakat kita, Dari kejarakan Dukun, Wallahu'ala, Dari kejarakan Dukun,